Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita harus mencari nilai F2 plus H dan juga F2 dengan mensubstitusikan nilai tersebut ke fungsi efek. Tapi sebelumnya sifat yang harus kita ketahui adalah X ditambah A pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 kali A ditambah 3X kali A kuadrat ditambah dengan A pangkat 3. Jadi pertama untuk F2 plus H sama dengan 2 dikalikan dengan 2 plus H pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan 2 plus H pangkat 3 plus 2 sama dengan 2H pangkat 3 ditambah 12H kuadrat ditambah 24H ditambah 16H. Dikurang 1 dibagi dengan H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat ditambah 12H ditambah 8 ditambah 2. Kemudian untuk F2-nya adalah 2 dikali 8 dikurang 1 dibagi dengan 8 ditambah 2 sama dengan 15 dibagi 10 atau 1,5. Sekarang kita akan cari nilai limitnya. Limit H menuju 0 kemudian F2 plus H adalah 2H pangkat 3 ditambah 12H pangkat 2 ditambah 24H ditambah 15 dibagi dengan H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat ditambah 12H ditambah 10. Dikurang 1,5 atau bentuk lainnya adalah 1,5 atau bentuk lainnya adalah 1,5H pangkat 3 ditambah 1,5H pangkat 3 ditambah 9H pangkat 2 ditambah 18H ditambah 15. Dibagi dengan H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat Ditambah 12H ditambah 10 Kemudian dibagi dengan H atau dikali 1 per H Sama dengan limit H menuju 0 0,5H pangkat 3 ditambah 3H kuadrat Ditambah 6H dibagi dengan H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat Ditambah 12H ditambah 10 Dikalikan dengan 1 per H Sama dengan limit H menuju 0 H dikalikan dengan 0,5H kuadrat Ditambah 3H ditambah 6 Dibagi dengan H dikali H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat Ditambah 12H ditambah 10 H dibagi H adalah 1 Sekarang kita dapat substitusikan nilai H sama dengan 0 Jadi jawabannya adalah 0 ditambah 0 ditambah 6 yaitu 6 Dibagi dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 10 yaitu 10 Atau kita sederhanakan menjadi 3 per 5 Atau opsi D Sekian dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya